Semoga kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dimanapun itu berada dan tetap semangat sahabat Tani ya. Nah oke jadi baik sahabat Tani pada pagi hari ini kami akan melakukan penyemprotan untuk tanaman tomat ini ataupun perawatan rutin untuk tanaman tomat. Nah jadi penyemprotan kali ini sahabat Tani yaitu rollingan untuk mencegah bercak daun. Nah jadi pengisida yang kami gunakan kali ini sahabat Tani yaitu menggunakan pengisida kontak dan sistemik. Nah dimana kemarin di tempat kami ini hari Selasa mulai subuh sekitar jam 4 pagi sampai paginya sekitar jam 2 siang disini turun hujan disertai kabut. Nah jadi tujuan kami penyemprotan kali ini sahabat Tani yaitu untuk mencegah masuknya jamur baik itu bercak daun, bercak kering, dan bercak bakteri. Dan busuk daun ataupun pitok torak in pestan. Nah inilah dia pengaruh aplikasi acapella kemarin sahabat Tani. Nah dimana saya menggunakan acapella sistem 2 kali untuk mengatasin bercak kering ataupun bercak daun. Nah ini daunnya kelihatan berminyak sahabat Tani. Nah ini pengaruh aplikasi fungisida yang kemarin. Nah ini daunnya kelihatan berminyak. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah ini dia berminyak. Nah jadi pada pagi hari ini sahabat Tani fungisida yang pertama saya akan nge-mix antara mankozib sahabat Tani ya. Nah jadi ini dia fungisida yang saya pakai yaitu sidajib. Nah ini mankozibnya 80%. Nah jadi dosisnya saya beri dia 30 gram per 16 liter air. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah terus fungisida yang kedua sahabat Tani yaitu saya menggunakan rampat. Nah dimana ini yang berbahan aktif metal aksil. Nah ini dia bahan aktifnya metal aksil 25%. Nah jadi saya nge-mixnya antara fungisida kontak dan sistemik. Nah inilah dia cara kerjanya yang sistemik sahabat Tani ya. Yaitu yang berbahan aktif metal aksil. Dan ini tujuannya yaitu ini bisa untuk busuk daun ataupun pituk toren pestan penyakit bercak kering. Nah jadi dua manfaat daripada fungisida rampat ini ataupun yang berbahan aktif metal aksil ini. Nah ini dia. Jadi untuk dosisnya saya menggunakan 15 gram. Lebih kurangnya menggunakan 15 gram untuk suatu tanki. Jadi ini dia bentuknya. Nah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!